Pemirsa di depan saya sudah ada dua orang, adik-adik kita, mahasiswa dari Universitas Unila Lampung. Adik, namanya siapa adik? Perkenalkan, nama saya Adik Ia Afriu yang satu keras, saya mahasiswa KKM Unila Priode 2023, dan kebetulan saya dari jurusan S1 Arsitektur Unila. Ya, yang satunya? Perkenalkan, nama saya Ilah Burniadi, saya mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2020. Berapa orang yang hadir di Pekawan Tawan Sukamulia? Ya, untuk yang ada di Pekawan Tawan Sukamulia ini, kebetulan kami berjumlah tujuh orang, satu kelompok. Dan itu tiga orangnya cowok dan empat orangnya cewek. Itu ya? Ya. Oh ya. Hadirnya ke Pekawan ini mulai kapan? Kami sampai di Pekawan ini hari Jumat minggu lalu, kami berangkat dari Unila sekitar pagi, puluh lima pagi, dan sampai di Pekawan ini, sehabis asar pukul-pukul empat sore. Bagaimana tanggapan ataupun sambutan masyarakat ini? Alhamdulillah sambutan dan tanggapan dari masyarakat sini cukup antusias. Waktu kami sampai juga, malamnya langsung, karena kami tinggal di rumah, paruhannya, kami sebutkan di sini Pak Prantin. Malamnya itu kami langsung bersambutan oleh seluruh aparatur desa, dan seluruh masyarakat-masyarakat penting di rumah ini. Jadi malamnya itu langsung mengadain musyawarah dan sambutan mahasiswa KKN. Jadi terkesan masyarakat sini sangat baik ya. Ya, sangat welcome. We're masyarakat welcome ya. Lalu, apa yang akan kita tularkan ilmu kita dari bangku kuliah itu? Untuk pemaparan program kerja yang akan kami berikan di sini, karena kemarin kami sudah survei, jadi di sini ini ada salah satu destinasi unggulan, yaitu Bapak Pantai Asmara, yang berada di pemangku 4 di sana. Pantai Asmara sendiri itu bukan namanya Asmara Percintaan, yaitu Pantai Aspirasi Masyarakat Ranau. Itu ya. Dan kebetulan juga sudah diresmikan oleh Bupati Langkung Barat kemarin bersamaan diresmikannya Jalan Coran dan Aspalingu. Jadi dari pantai itu kami berdedikasi untuk memberikan fasilitas-fasilitas tambahan berupa. Di pantai itu kebetulan belum ada tempat pembuahan sampah umumnya. Jadi kemarin di sana masih ada beberapa sampah yang ada keserangan di sekitar pantai. Jadi kami ingin membuat tempat pembuahan sampah umum dari semen, soalnya kalau dari plastik-plastik itu takutnya tidak tahan lama. Dan juga kami ingin mempromosikan pantai tersebut ke desa-desa sebelah melalui mungkin lembaran-lembaran pampet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua melihat dari potensi sumber daya alam di desa ini, yaitu potensi yang pertama itu alpokat, Pak. Jadi alpokatnya itu di sini, di depan rumah saja ada tanaman alpokat dan emang tubuh subur. Dan dari situ kami berinisiatif ingin membuat masker dari alpokat, masker muka. Dan tidak cuma alpokatnya saja, tapi bijinya juga kami manfaatin. Jadi teh seduh. Itu ya? Bisa itu ya? Bisa. Sudah ada ya? Ada. Kebetulan itu program kerja dari salah satu anggota kami itu dari teknik kimia. Jadi dia mengerti untuk program kerja tersebut. Iya. Juga kami berinisiatif ingin bersama masyarakat membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran Danau Ranau ini. Kebetulan kemarin melihat masyarakatnya kurang peduli terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir Danau Ranau. Jadi sampahnya lumayan menumpuk. Itu ya? Lalu apa harapannya setelah nanti mungkin pulang? Lalu apa kepada masyarakatnya? Harapan saya untuk pekontawan Suka Mulia ini tidak banyak-banyak yang penting masyarakatnya ini saling peduli satu sama lain dan masyarakatnya ini tidak untuk sampah sembarangan, peduli terhadap lingkungan. Dan masyarakat di sini itu, kata Pak Pratinnya, kata operator-operator desain lain, sebenarnya enak. Cuma mereka karena sibuk punya kebun masing-masing. Iya. Kegiatan di kebun ya? Iya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan bersih-bersih lingkungan. Apa-apa mereka kurang mau karena lebih penting ini kebun, Pak. Jadi saya berharapnya masyarakat yang lebih antusiasa terhadap kebersihan lingkungan di sekitar sini. Terus lain juga untuk pembuatan masker alpukat dan dari bijel pokat itu kan berharap itu bisa diteruskan oleh kelompok-kelompok ini PKK di sini dan kelompok wanita yang ada di sini. Jadi enggak cuma kami bikin, sekedar bikin, terus waktu pulang udah enggak dilanjutin. Tapi kami berharap itu menjadi salah satu produk yang bisa diunggulkan di daerah kekontokan Suka Mulia-Nya, Pak. Oke. Oke adik, terima kasih ya penjelasannya. Apa yang dirasakan adik-adik dari mahasiswa pada saat Anda duduk di sini memandang hamparan ini? Apa perasaan, Pak? Kalau perasaan saya yang pertama tentu saja senang dan merasakan udara yang seger dari udara yang datang dari danau. Terus di sini juga tuh masih asri, airnya tidak tercemar, Pak. Jadi kalau mau misalnya lagi kosong, enggak ada kegiatan, lagi stres, apa butuh healing, datang ke sini aja nyantai hari-hari pas cocok, Pak. Kalau dibuat wisata jet ski, apa, speed boat, apa-apa, kira-kira apa bagaimana? Kalau untuk wisata itu sepertinya potensinya sangat besar. Bagus ya. Tapi balik lagi, pantai ini baru diresmikan itu baru berapa bulan, kalau tidak salah 3 bulan. Jadi masih merintis lah bahasanya. Oke, oke makasih deh ya. Oke, jadi inilah lokasi pantai yang tadi maksud tadi, itu pantai Asmara, pantai aspirasi masyarakat ranau. Dan bisa dilihat di sekitaran sini, sampah-sampahnya masih terbilang cukup. Tidak ada yang mengurus, karena emang tempat pembuangan sampahnya bisa dilihat, Ini belum ada, masih kayak di tumpuk-tumpuk aja. Terus nanti kalau ada operator desa yang melihat, baru dibakar. Nah, itu kan cukup memprihatinkan. Jadi kami mengusulkan di program kerja kami, ingin membuat tempat pembuangan sampah. Jadi biar kalau para pendatang atau wisatawan yang ingin datang ke sini, bisa membuang sampah di sini, tidak sembarangan. Biar menjaga keasrian tempat ini. Selain itu juga, di sini juga bisa dimaksimalkan potensinya seperti tempat-tempat piknik, terus untuk bakar-bakar ikan, berkumpul perusahaan-perusahaan yang lain. Itu ya? Iya. Oke. Di depan saya ada adik-adik wanita ini, mahasiswa dari fakultas UNILA ya. Adik KKN ke sini, kapan deh hadirnya deh? Adik panjang. 6 hari ini Jumat. Hari Jumat ya? 6 hari ini. Mau berapa hari di sini? Insya Allah kita sampai tanggal 11 Februari. Di kecamatan Lumbu Seminung, semuanya ada berapa? Siswanya. Total mahasiswanya ada 88. 88 di satu kecamatannya. Lalu, kalian yang wanita ini di mana saja dia? Di pokoknya apa itu? Semua Soekamaju. Semua Soekamaju? Oh, wanita semua ya? Ada yang laki-laki juga. Oh, ada yang laki-laki juga ya. Lalu, kira-kira apa yang akan kita tularkan kepada masyarakat, pokoknya Suka Maju ya khususnya? Apa? Tentunya insya Allah hal-hal yang baik ya, Pak. Jadi kami juga di sini bersama-sama mengajak masyarakat di pokoknya Suka Maju untuk bersinergi, untuk membuat program-program yang dapat kami lakukan di dalam 40 hari itu. Yang mana programnya tersebut kami ambil atau kami lakukan berdasarkan apa kondisi yang kami lihat secara real di Pekon ini. Dan di sini kami memang mencatat beberapa hal yang perlu kami misalnya bantu atau perbaiki seperti itu, Pak. Dari segi kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pertanian, kemudian sosial juga. Jadi kami lebih kepada pendekatan masyarakat secara beberapa bidang tadi. Yang paling menonjolnya kira-kira apa yang sangat urgensi, kira-kira yang perlu salian berikan kepada masyarakat. Mungkin pendidikan ya? Pendidikan dan lingkungan. Itu ya. Jadi kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di beberapa tempat seperti sekolah. Sekolah itu juga beberapa jenjang seperti TK, kemudian SMP, kemudian juga kami mengadakan yang mengecar umumnya di Pasjandu ataupun di Puskesis. Ya, tentunya apa yang kalian akan ambil, akan harapkan daripada masyarakat pelajaran tentang Pekun Sukamaju itu. Yang kami harapkan dari pengalaman KKN di sini seperti itu, Pak. Jadi kami berharap dengan adanya hadiran kami di sini dapat sedikit banyak membantu, membantu permasalahan ataupun meningkatkan potensi-potensi yang ada di Pekun Sukamaju ini, Pak. Kami berusaha waktu yang sebentar ini bisa berkesan baik di masyarakat dan tentunya membawa nama baik Universitas Lampung di masyarakat yang luas. Oke, gitu ya. Terima kasih adik-adik ya.